Pemirsa Kawasan Industri Jababeka di Cikarang, Indonesia dipersiapkan menjadi Kawasan Industri Net Zero pertama di wilayah Asia Tenggara. Komitmen ditandatangani di Net Zero Summit 2022, selas-selas side event B20 Summit 2022 di Nusa 2, Badung, Bali. Impian mewujudkan Kawasan Industri Jababeka di Cikarang sebagai Cluster Industri Net Zero pertama di wilayah Asia Tenggara, yang komitmennya ditandatangani di selas-selas side event B20 Summit 2022 di Nusa 2, Badung, Bali. Didukung oleh World Economic Forum dan Accenture sebagai bagian dari Inisiatif Transitioning Industrial Cluster Toward Net Zero yang bekerjasama dengan Accenture dan EPRI. Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia di Fortune Global 500 sangat ingin mendorong perjalanan dekarbonisasi ini sebagai perusahaan energi. Pasca penandatanganan, kelompok pabrik Jababeka berencana akan bersama-sama mengembangkan solusi dekarbonisasi di Kawasan Industri Jababeka, dengan target mencapai emisi karbon nol bersih sebelum tahun 2050 untuk mendukung target Net Zero Indonesia pada tahun 2060. Tujuan lainnya termasuk meningkatkan efisiensi operasional dan sirkularitas, serta transisi dari energi fosil ke energi listrik bertendaga surya dan sumber terbarukan lainnya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya transisi energi B20 yang mendukung Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022. Tentu ini adalah tantangannya karena kan membangun green energy cluster baru dengan meng-shifting existing industrial cluster dari yang sebelumnya dulu gitu menjadi green, itu tentu untuk effort dan berhubungan bersama dan kita bersyukur bahwa Jababeka berencana perusahaan yang pertama kali. Sesuai dengan tema Indonesia Net Zero Summit 2022, Industrial Decarbonization at All Cost, upaya ini merupakan langkah nyata Pertamina dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang disanangkan oleh pemerintah Indonesia dan mengurangi dampak pemanasan global dengan mengurangi emisi karbon terhadap lingkungan.